Halo, selamat datang di channel Perkutut Indonesia Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengenali ciri-ciri berkuku anakan jantan dan betina Pada berikut saya akan memberikan tipsnya Ciri-ciri yang pertama ini adalah berkuku jantan Bisa dilihat dari kepalanya agak sedikit lonjong dan panjang, besar untuk lehernya juga besar dilihat dari tatapannya sangat tajam berbeda ya dengan ini, kalau yang ini adalah betina lihat dari matanya agak sedikit sayu seperti itu dari kepalanya juga lebih kecil dan bulat oke berikut dari paruhnya paruh berkuku jantan cenderung lebih besar dan tebal seperti itu dan paruh betina lebih kecil seperti ini ini adalah betina oke dilihat dari garis matanya garis matanya garis mata dari paruh ke mata itu sejajar ya untuk yang jantan seperti ini dan yang betina garis matanya dari paruh ke mata adalah di bawah lingkar matanya lingkar matanya seperti ini oke ya teman-teman bisa dipahami untuk posturnya postur dari kuku jantan lebih besar seperti ini dibanding yang betina oke untuk warnanya lebih banyak pupurnya di bagian muka sampai dada itu terlihat lebih terang dibanding yang betina ini jantan lebih terang pupurnya lebih banyak dibanding yang betina kalau yang betina agak mudah ya gelap seperti ini untuk ekornya lebih panjang yang jantan untuk yang betina lebih pendek itu adalah ciri-ciri dari bentuk fisiknya bisa lihat juga di bagian supitnya itu untuk yang jantan lebih keras atau rapat untuk yang betina itu lebih renggang dan lembek di bagian ekornya itu seperti inilah ciri-cirinya supaya teman-teman bisa memahami antara kuku jantan dan betina kita lihat secara fisiknya sudah sangat berbeda seperti ini oke teman-teman demikian tips dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman penghobi burung terkuku supaya lebih memahami antara ader kuku yang masih anakan jenis jantan dan betina oke ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut 5 selamat menikmati